terkait penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka sodara M dan S yang sudah ditapkan tersangka terhadap korban adinda D yang saat ini tentunya kita bersama-sama masih selalu mendoakan agar segera diberikan kepulihan dan keluarga diberikan kekuatan serta ketambahan. Rekan-rekan kemarin kami sudah sampaikan terkait dengan langkah-langkah khususnya asistensi dan saat ini perlu kami sampaikan yang telah dilakukan oleh penyidik dan interprofesi ada beberapa kolaborasi interprofesi ini suatu kewajiban dalam pemenuhan hak terhadap anak untuk melakukan proses penyidikan ini. Yang pertama Senin kemarin, pada hari Senin kemarin ini APSIFOR telah melakukan pemeriksaan yang kedua psikologi forensik terhadap AG yang tentunya hasilnya masih melalui mekanisme APSIFOR kembali yang dijadwalkan hari ini nanti APSIFOR akan melakukan pemeriksaan yang ketiga pada hari Rabu. Pada hari Selasa kemarin, pekerja sosial profesional ini juga melakukan pemeriksaan guna menilai tiga hal yang pertama menilai tentang anak dalam tekanan, apakah adanya relasi kuasa dan kemudian tentang kondisi sosial lainnya. Kemarin sudah dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Tentunya hasilnya pada akhirnya nanti akan dibuatkan suatu produk yang namanya adalah laporan sosial yang wajib untuk digunakan pada proses penyidikan ini. Pada Rabu hari ini, tadi sudah saya sampaikan, akan dilakukan pemeriksaan yang ketiga kalinya oleh psikologi forensik. Kemudian pada hari ini juga KPAI akan melakukan diskusi rapat. dilaksanakannya di Polres Jakarta Selatan di mana yang akan hadir di situ ada komisioner KPAI kemudian juga ada asisten deputasi dari kementerian PPA kemudian juga ada P2TP2A Jakarta Selatan. Selanjutnya juga akan diikuti oleh APSIFOR Asosiasi Psikologi Forensik dan tentunya ada penyidik. Ini langkah-langkah secara maraton yang secara cepat terus dilakukan, dilaksanakan oleh penyidik. Tentunya penyidik patuh dan taat pada hak-hak pemenuhan kewajiban terhadap anak sebagai kewajiban sekali lagi patuh dan taat pada hak anak sebagai kewajiban pemenuhan hak anak untuk dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak. Dan juga pada aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu rekan-rekan untuk update pada hari ini. Terima kasih telah menonton!